Pandemi membuat konsumsi akan bahan bakar minyak merosot tajam. Bagaimana tidak dengan pelanggaran sosial berskala besar atau PSBB tentu kita cenderung memangkas perjalanan, baik perjalanan sehari-hari di dalam kota seperti ke kantor, ke mall, ataupun juga nongkrong sama teman-teman maupun juga berpergian keluar kota. Dan dampaknya PT Pertamina Persoro ini memperkirakan bahwa penjualan BBM pada tahun ini akan jauh lebih rendah ketimbangkan tahun lalu. Nah seperti apa detailnya kita akan simak dalam konsumsi BBM melempem kalah pandemi. Yang pertama kita akan ulas terlebih dahulu dari bahan bakar yang saat ini masih dominan digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu adalah bensin jenis RON88 atau dikenal dengan merek premium. Per September 2020 realisasi penjualan premium ini mencapai 6,7 juta kiloliter atau KL sementara hingga akhir tahun penjualan BBM ini diprediksi hanya akan mencapai 8,7 juta KL ataupun juga 21 persen lebih rendah dibandingkan kuota yang ditetapkan pada awal tahun yaitu sebesar 11 juta KL. Dan bahkan sebetulnya jika kita bandingkan dengan penjualan hingga akhir tahun lalu yang mencapai 11,6 juta KL angka ini turun 25 persen atau hanya sebesar 3 per 4-nya saja. Nah kemudian dari sisi rata-rata penjualan harian di sepanjang tahun 2020 tempatnya adalah pada bulan September 2020 kita lihat disini angkanya adalah untuk penjualan premium perharinya ini mencapai 23.100 KL. Sementara angka ini memang naik tipis ya kalau kita bandingkan dengan masa awal pandemi COVID-19 yaitu pada April 2020 yang sebesar 22.600 KL. Kemudian penjualan premium tertinggi ini terjadi pada bulan Juli dimana untuk perharinya ini mencapai 24.100 KL kemudian turun lagi pada bulan Agustus menjadi 23.700 KL. Nah kalau kita lihat disini memang dilaporkan mencapai 90.000 KL perhari untuk total tahun 2019. Ini artinya adalah memang ada penurunan yang drastis begitu dari tahun sebelumnya 2019 hingga akhirnya pada tahun 2020. Nah kalau kita lihat nih ya juga kita urai polanya ini memang sejalan ya dengan kondisi pembatasan sosial berskala besar ataupun juga PSBB di DKI Jakarta. Kita ingat PSBB ketat yang pertama ini terjadi di pertengahan Maret hingga Mei kemudian beralih ke PSBB transisi pada Juni, Juli dan Agustus. Baru kemudian pada September akhirnya kembali diketatkan lagi PSBB. Nah ini sehingga memang dampaknya adalah kepada penjualan harian untuk premium. Kemudian kita lihat selanjutnya di slide berikutnya adalah menurut CEO Subholding Commercial and Trading Pertamina Masud Kamit ini selain terdampak pandemi rupanya penurunan penjualan premium ini juga diakibatkan oleh kampanye dari perseroan ini agar konsumen beralih dari premium ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah jadi sejak beberapa bulan yang lalu perseroan ini juga sudah memberakukan promo harga untuk BBM jenis RON99 ataupun juga Pertalite ini menjadi seharga premium. Ini tepatnya adalah dari Rp7.650 per liternya menjadi Rp6.540 per liternya. Nah namun rupanya promo ini baru dilakukan di beberapa wilayah saja seperti Denpasar Bali dan juga Tangerang Selatan karena wilayah ini dinilai memiliki banyak masyarakat yang masih menggunakan bensin ataupun juga premium dan namun di satu sisi ini memiliki daya beli yang cukup tinggi. Nah sementara untuk kedepannya tepatnya adalah 4 tahun mendatang konsumsi premium ini diramalkan akan terus turun ke hanya Rp13.800 KL perharinya. Nah hal ini bukan berarti artinya adalah PSBB terus menerus diharapkan terjadi begitu ya melainkan adalah pemerintah memang saat ini tengah gencar untuk mengurangi penggunaan bensin RON88 alias premium dan juga beralih ke bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi sehingga nantinya akan lebih ramah lingkungan. Nah artinya dengan kata lain bisa kita simpulkan ini penurunan penggunaan premium yang terjadi pada tahun ini memang sejalan dengan langkah ataupun juga tujuan pemerintah yang berencana untuk menghapus premium ke depannya meskipun yang terjadi saat ini penurunannya adalah bukan didorong oleh kesadaran masyarakat untuk beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan namun karena masyarakat ini cenderung tidak keluar rumah jadi memang ada perbedaan alasan begitu. Kemudian kita lihat juga di slide selanjutnya di sisi lain penurunan penjualan BBM juga tidak hanya terjadi pada premium PT Pertamina Persero ini juga memperkirakan bahwa penjualan bahan bakar minyak jenis RON92 atau yang dikenal dengan merek Pertamax pada tahun ini juga turun 10,8 persen. Nah ini untuk perharinya sehingga menjadi rata-rata adalah 9.900 KL perharinya. Kemudian padahal di tahun 2019 yang lalu penjualan Pertamax ini mencapai 11.100 KL perharinya. Jadi kalau yang ini alasannya jelas tidak lain dan tidak bukan adalah pure karena penerapan PSBB ataupun juga pembatasan sosial berskala besar. Nah kemudian secara harian penjualan harian Pertamax di bulan September ini berkisar di angka 10.600 KL perharinya. Angka ini juga sama tadi polanya seperti yang terjadi di premium. Angka yang ada di bulan September ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya jika dibandingkan pada April lalu yaitu menyentuh titik terendahnya yaitu adalah 6.900 KL perharinya. Dan bagaimana dengan bulan-bulan lainnya kita bisa lihat di sini. Jadi pada bulan Mei ini rupanya meningkat ya dari bulan April ke 8.100 kemudian bulan Juni meningkat lagi ke 9.300. Kemudian bulan Juli juga terus bertambah menjadi 10.200 dan akhirnya ke bulan Agustus ini menjadi titik tertingginya dengan rata-rata perharinya adalah 10.700 KL. Nah artinya tadi sekali lagi yang terjadi dengan pola pada penjualan untuk Pertamax ini memang sama seperti pola penjualan premium. Ini mengikuti adalah perkembangan PSBB yang terjadi di kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Nah namun berbeda dengan premium untuk Pertamax ini Pertamina memproyeksikan penjualan yang lebih tinggi untuk 4 tahun mendatang dimana diharapkan penjualan Pertamax ini bisa naik menjadi 29.900 kiloliter perharinya dan juga Pertalite ini bisa mencapai 104.000 KL perharinya nanti di tahun 2024 mendatang. Kita lihat kemudian di slide yang terakhir dan penurunan konsumsi BBM ini memang telah menjadi fenomena secara global selama masa pandemi COVID-19. Artinya hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Ini karena aktivitas masyarakat yang tertekan selama masa pandemi permintaan akan minyak pun juga ikut tertekan. Dampaknya adalah harga minyak secara global ini minyak acuan ini juga ambles dan titik terendahnya lagi-lagi terjadi di bulan April. Nah dimana harga minyak mentah ini sempat jatuh ke teritori negatif. Kita lihat di sini grafisnya dan memang meski demikian di bulannya sama harga minyak rupanya berhasil kembali bangkit dan juga perlahan-lahan memperbaiki koreksinya seiring dengan adanya sentimen new normal. Dan kini harga minyak mentah acuan berada di kisaran 39 dolar AS per barelnya dan juga 41,5 per barelnya. Dimana sepanjang tahun harga minyak mentah dunia ini rupanya telah kita lihat amblesnya sekitar 25% secara year to death. Dan per hari ini sekali lagi dijelaskan untuk harga minyak berjangka brand ini terperosok sekitar 28,83% dan juga West Texas Intermediate ini ambles 25,19%. Dan pada Mei lalu organisasi negara-negara pemasuk minyak dan juga sekuturnya ataupun juga APEC Plus ini juga telah memangkas produksi minyak hanya menjadi 1 per 5-nya saja dalam upaya untuk menstabilkan harga minyak dunia. Nah memang kita ketahui pandemi ini telah mengacak-ngacak perekonomian melalui supply dan juga demand termasuk dalam urusan komoditas minyak dan bahkan hingga saat ini masih belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Terima kasih telah menonton!